Berbaut slogan semangat daur ulang dan ekonomi sirkular, Uni Eropa terus meningkatkan ekspor sampah plastik ke Asia. Total ekspor Uni Eropa ke negara-negara non-organisasi ekonomi internasional meningkat menjadi 50 juta kilogram per bulan pada Mei 2023. Nina Azahara, aktivis cilik dari Gresik, Jawa Timur yang resah dengan kondisi ini pernah berkali-kali mengajukan protes ke Kepala Negara Pak Ekspor Sampah ke Indonesia. Gadis 17 tahun ini mempertanyakan bahwa jika daur ulang plastik adalah solusi yang mudah, kenapa negara maju justru membuang plastik ke negara berkembang seperti Indonesia? Dari negara-negara maju Eropa, negara Amerika, ya mereka menggunakan kata daur ulang. Mereka daur ulang sampahnya ke negara berkembang. Karena kita tahu sendiri, mereka negara yang lebih kaya, negara yang sudah maju, negara yang sudah mempunyai teknologi yang lebih canggih gitu kan. Tapi kenapa kok malah ngirim sampah plastiknya ke Indonesia? Kita yang sampahnya sendiri aja belum terkeluar dengan baik. Jadi ini bisa jadi fakta, bukti, bahwa daur ulang plastik itu susah, rumit, mahal, dan pasti akan mencemari lingkungan. Plastic Soup Foundation yang berbasis di Amsterdam, Belanda, juga memaparkan bahwa sampah plastik masih terus dikirim ke luar negeri sebagai solusi mengurangi beban dalam negeri. Indonesia menjadi sasaran utama ekspor sampah plastik dari negeri kincir angin. Apalagi sejak beberapa tahun terakhir, industri daur ulang plastik di Belanda kolaps. Keterangan ini sesuai dengan data yang dicatat Ditjen pengelolaan sampah limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bahwa Belanda menjadi negara Uni Eropa eksportir sampah bahan baku daur ulang terbesar ke Indonesia dengan volume 17,5 juta kilogram selama 2022 saja. CNN Indonesia bersurat kepada Kementerian Infrastruktur dan Pengelolaan Air melalui Direkturat Komunikasi yang berkantor di Den Haag, Belanda untuk mengajukan wawancara terkait persoalan ini. Sayangnya, permintaan wawancara daring kami belum bisa dipenuhi. Namun pihak kementerian tersebut membalas pertanyaan kami secara tertulis melalui email. Menurut mereka, alasan ekspor sampah masih dilakukan adalah karena sampah merupakan komoditas yang dapat diperdagangkan baik diekspor maupun diimpor sehingga uang dapat dihasilkan melalui kegiatan ekspor tersebut. Upaya protes terhadap kontaminasi sampah atau impuritas bahan baku juga dilakukan oleh industri pulp dan kertas Indonesia. Menurutnya, industri kertas juga sangat dirugikan jika impuritas berlebihan. Saya pernah panggil atas perdagangan Australia, Eropa, Amerika ke kantor kami. Kami menyampaikan, kamu harus periksa betul-betul sebelum kirim ke kita, ke Indonesia, supaya jangan jadi ada masalah. Dan itu mengganggu hubungan bilateral juga ya. Jadi, terus apa jawab atas perdagangan Australia? Oh, itu mah urusan bisnis. Jadi, pemerintahnya juga tidak mau campur tangan. Saya bilang, nggak boleh. Karena aturan Basel Convention, Konvensi Basel yang ditandatangani oleh negara-negara yang kita impor, bahan bakunya, itu menandatangani yang sama. Jadi, negaranya tidak boleh lepas tangan. Menanggapi hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dirjen Pengelolaan Sampah dan Dibah B3, Rosa Vivin Ratnawati menyatakan, Indonesia bersama sejumlah negara yang bersepakat dalam Konvensi Basel akan terus bernegosiasi dan mencari solusi terbaik untuk mereduksi peredara dan sebaran sampah plastik lintas negara ini. Yang pertama dilakukan adalah bisnis to bisnis. Jadi, mere-export hal tersebut. Dan yang lain adalah kita sekarang kan sedang melakukan negosiasi untuk plastik pollution. Salah satunya kita bicara masalah ekspor-import sampah ini ya. Jadi, kita akan menuju pada legally binding untuk konferensi tersendiri tentang plastik pollution. Kita sadari bahwa itu kan global common ya, global common problem untuk kita semua. Pemerintah dan industri daur ulang kertas perlu segera mencari solusi terbaik. Jika impor bahan baku dianggap menjadi celah potensial masuknya sampah ke Indonesia, maka sejatinya dibutuhkan solusi yang lebih efektif selain pengendalian. Stop impor sampah bisa menjadi langkah terbaik agar Indonesia tidak terus terbelenggu sampah dari negara maju seperti Belanda dan berpotensi menjadi bentuk kolonialisme baru. Tim Liputan CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.